Selamat pagi, Assalamualaikum Kita melanjutkan pekerjaan tadi malam Karena mendadak dapat telepon dari Panitia Persiapan Bulan Ramadhan Kita baca dulu Persiapan Untuk menghadapi bulan Ramadhan Marke, Onda Varyu Oke Kalau sudah nyala, berarti sudah jalan Pembacaan sudah dimulai Kalau rekaman itu tidak pakai cahaya Tidak begitu kelihatan Jauh-jauh-jauh sementing maksud Nanti kita perlihatkan Jadi ini kemarin Sudah bawa remote bekasan begini dua Ini sudah kita perbarui Agar untuk bisa nanti diregistrasikan ke SCU ini Kita perbarui tadi malam pakai ini Ya, pakai alat Agar bisa dipakai lagi Jadi, kalau Kawan-kawan punya remote bekas Juga bisa diregistrasikan di Kita Tentunya ada biayanya sendiri untuk Menjadikan remote baru Kalau sepaket dengan registrasi Tidak mahal Sudah terbaca kan ya Sudah terbaca Yang atas ini Untuk menghubungkan SCU dengan ECM Dengan ECM orangnya Nah, ini orangnya baru balas ini Solusinya bagaimana pak Menurut campian ganti SCU Sama ECU-nya saja Bisa kah pak D Pakai remote itu Nah, bisa Nah, kita fotokan Yang bersengkutan On On process Nah, kita fotokan Nah, sedang diproses lah Untuk meregistrasikan ini Kesini Eh, ke SCU ini Kita bisa pakai alat Boleh pakai ini juga boleh Kalau bagi ini manual Namanya Aduh Manualan Boleh lewat sini Boleh Boleh Kalau misalkan Terus tak tanya ECM dari sini ECM baru Dari Sini K Nah, ini Sekalian Dari sini K Sini K Sekalian bila Bila nanti dijawab Sekalian Sekalian Masih ditanya Oke Kita coba pakai manual saja Kita matikan Skip 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 Oke Kita kalau mau registrasi Kita bisa cek Dari manapun Hasil bacaan Begini Ini baik dari Ini baik dari Apa ya Baik dari Pakai MSC100 Pro Bisa Kalau baca Tapi kalau sudah punya barcode yang lama Berarti tidak usah Tidak usah baca Begitu Tinggal barcode lamanya saja Yang dipakai untuk daftar Kita tes dulu Dari ID ini Ya Mana yang bisa Biasanya Yang bawah Yang bawah Yang aktif Berarti Strum sudah masuk Ini kontak Ini Tombol starter Ini EM connector EM connector itu Entry mode Entry mode Mode memasukkan remote baru Kita gunakan nanti Kita tekan dulu Kita Oke Sebentar Kita ulangi Kita Batalkan dulu ya Ini Nomornya kan Ini Nomornya kan Ini Depannya Kosong Depannya kan Kosong Kita Mau tes Nomor yang Paling bawah Paling bawah Enaknya Ditulis saja Biar Biar mudah Biar Kelihatan Oke 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 Sudah Kita tulis ya Ini karena Nomornya 0 Nanti kalau nomor 0 itu dibiarkan ya Kalau Kalau nomor Selain 0 Tidak dibiarkan Atau diisi Ditekan Oke Kita tekan tombol starter Lama sekali 3 detik Kita Apsai Kita mulai Apsah Biarkan Karena ini 0 Biarkan sampai bunyi Tid ya Nah Jiro Lupa Mo 6 Pitu Nah Ini tadi Lupa dipasang Enggak ada Tidnya 0 Biarkan 0 Sekarang 4 1 2 3 4 1 2 3 9 1 2 2 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 6 8 2 2 Kalau ini betul Ini nanti akan menyala Lampu smart key Ini apa Ini sudah betul Ini selenoid Berarti Motor sudah bisa dihidupkan Ini selenoid kontak Selenoid kontak Berarti motor sudah bisa dihidupkan Begitulah caranya Mudah sekali Sebetulnya Ya Kalau sammen Punya motor Remote nya hilang Tapi barcode nya masih Berarti sammen Bisa menghidupkan Dengan cara Seperti itu tadi Amat sangat mudah sekali Ya Sekarang kita mau Meregistrasikan remote bekas ini Ya Remote bekas ini Sudah diunlock Kawan ya Sudah diunlock Oke Sudah diunlock Dan belum connect Oke Coba kita hijaukan Dua-duanya Ini Sama sekali Belum Belum connect Ya kawan ya Kita mau Masukkan Kedua-duanya Eh sorry Kedua remote ini Ya Sekarang memasukkan Ya nantilah Terserah lah Yang nyauh duluan Yang mana Ya Yang nyauh duluan Yang mana bisa Anggap aja Mau kita bikin ini dulu ya Toh Bersamaan ini Dihidupkan Dua-duanya Juga bisa Nanti ini milih sendiri Yang mana Yang lebih Yang lebih kuat Sinyalnya Nanti yang didahulukan Sama Sama alatnya ini Oke Tapi kita Tidak enak Kita Ini dulu Kita matikan ya Kita pakai Yang ini aja dulu Ya Ini sudah hidup ya Oke Anggap aja Ini remote Yang akan kita registrasikan Ini Kita mulai dengan Menghubungkan EM konektor Kalau saya main Vario 150 Atau Atau Misalkan Scoopy ya Ada di dekat Aki itu Ada Konektor merah Ya Itu hubungkan Sama kutub Positif Nah Kalau dihubungkan Sama kutub Kutub positif Kalau disini Dilambangkan Dengan nyala Ya Berarti ini EM konektor Yang ada disini Ya Kita hubungkan Dengan Kutub positif Atau Kalau disamain Di unit motor Itu ada Soket merah Itu Samaian hubungkan Dengan Kutub positif Aki Kalau sudah Dihubungkan Itu artinya SCU ini Ada Masuk pada Mode Nambah Remote Ada Mode Nambah Remote Dimana Ketika nanti Keabsahan Dari Barcode Yang kita Punya Ya Baik ini Didapat dari Barcode lama Ataupun Dari hasil Baca Jika ini Nanti Kita Masukkan Sudah Apsah Dan Lampu Smart Key Lampu Selenoy Sudah Menyala Ketika Kita Contact On Maka ECU ESCU Akan Menerima Keabsahan Daripada Remote Yang akan Kita Daftarkan Ketika Contact On Jadi Prosesnya Itu begini Kawan Kita Entry mode Kita Masuk Pada Mode Entry Mode Nambah Remote Berarti Ini Dimasukkan Ke Mode Nambah Remote Terus Kemudian Langkahnya Yang kedua Kita Memasukkan Barcode Barcode Itu Bisa Dari Baca Bisa Dari Barcode Lama Anda Pakai Tombol Stutter Ketika Anda Memasukkan Tombol Benar Maka Selenoy Pada Digit Kesembilan Ini Akan Menyala Ketika Menyala Dan Semen Contact On Maka Mode Entry Berjalan Dan Dia Akan Memasukkan Semua Akan Memasukkan Remote Siapa Saja Yang Kondisinya Masih Perawan Dan Dalam Kondisi Lampu Ijo Dia Akan Masukkan Kesini Dengan Ditandai Dia Akan Berkedip Dan Lampu Smart K Berkedip Oke Sudah Paham Kawan Yuk Mari Kita Laksanakan Metode Tersebut Oke Kita Ambil View Yang Bagus Semoga Didapat View Bagus Dari Mana Ini Dari Sini Aja Oke Kontakit Bismillah Semoga Dapat Ilmu Oke Kita Mulai Dengan Entry Mode Ya Jumper Terus Kemudian Verifikasi Satu Kali Karena Nul Kita Biarkan Sampai Berdetik Anda Kata Angka Kita Langsung Masukkan Angka Oke 1 2 3 4 5 6 7 Oke Digit Ketiga Nul Dibiarkan Nah Masuk Digit Ketiga Biarkan Nul Biarkan Saja 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 2 2 Kalau ini Betul Nanti ini akan Menyala Nah Ketika Menyala Ini berarti Tombol Kenop Sudah Bisa Diputar Ya Dan Perhatikan Ketika D Contact On Contact On Nah Ini Menyalakan Ya Artinya Bahwa Registrasi Sudah Berhasil Kan Ya Registrasi Sudah Berhasil Ini Sudah Tercadar Disini Oke Percaya Enggak Percaya Kita Tes Kawan Ya Oke EM Konektor Kita Matikan Ini Sudah Hijau Kan Oke Hijau Kan Masih Hijau Kan Karena Barusan Didaftarkan Sudah Konek Kawan Ya Begitu Mudahnya Mendaftarkan Re Remote Ya Kita Matikan Oke Kita Hidupkan Lagi Coba Tes Oke Sudah Hidup Kawan Sudah 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 Yang punya Nelfon Sebentar Mas Abi Waalaikumsalam Ini Sedang Diregistrasikan Punya Punya Samian Sabar Baru Dapat R1 Sekalian Dibikin Konten Temen Samian C Tidak Ngerti Oke Siap Siap Oke 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 Dilanjut Assalamualaikum Ini Di mana Yang Oh Yang Ini Oke Kok Pak Dilupam Gambarnya Podoh Gak Ada Bekas Gak Ada Oke Sampai Disini Tidak Ada Yang Connect Ini Tadi Wess Gak Ada Gak Ada Gandulnya Ini Yang Sudah Connect Sekarang Perhatikan Kita Mau Nambah Remote Baru Anggaplah Ini Remote Baru Karena Ini Sebetulnya Dua-duanya Sudah Direnew Tapi Ini Sudah Connect Barusan Barusan Sudah Connect Yang Ini Yang Belum Belum Kan Coba Dites Oke Belum Kan Oke Nah Ini Mau Dikonekan Coba Perhatikan Sekarang Diijokan Dua-duanya Diijokan Dua-duanya Sebetulnya Itu Prosesnya Sama Hanya Keafsahannya Itu Sekarang Yang Tadi Keafsahannya Pakai Angka Sekarang Keafsahannya Pakai Remote Lama Ini kan Remote Lama Udah Hidup Udah Hidup Remote Yang Akan Kita Daftarkan Sudah Juga Hidup Oke Sama-sama Iju Ini Enaknya Tengok Ngarep Ini Wissorate Ongko Soalnya Ya Nah Karena Tidak Pakai Angka Wissan Oke Kawan Kita Mau Memasukkan Remote Lama Remote Baru Dengan Model Remote Lama Oke Kita Hidupkan Dua Sudah Hidup Ya Ini Remote Baru Ini Remote Yang Sudah Connect Ini Remote Yang Belum Connect Oke Kita Masuk Pada Entry Mode Ini Kalau Di Motor Sama Ada Di Aki Soket Aki Soket Merah Yang Didekat Aki Itu Saya Menubungkan Sama Kutub Positif Aki Terus Kemudian Remote Dua-duanya Dihudupkan Oke Ini Kita Onkan Tombol Stutter Kita Tekan Ini Sudah Selenari Sudah Menyala Keabsahan Dari Metode Pendaftaran Sudah Ada Sekarang Tinggal Mematikan Remote Yang Yang Lama Remote Lama Dimatikan Sekarang Remote Yang Baru Akan Kita Daftarkan Ini Kalau Berhasil Nanti Akan Berkedip Oke Semen Ini Tombol Ini Kontak Ketika Kontak Diputar Nanti Ini Berkedip Jika Berkedip Berarti Berhasil Berkedipan Ditandai Dengan Kedipan Empat Kali Ini Tanda Bahwa Remote Yang Kita Daftarkan Sudah Berhasil Coba Kita Uji Sudah Berhasil Bahwa Remote Kedua Sudah Sudah Didaftarkan Oke Faham Ya Jadi Kalau Tidak ada Remote Keafsan Pendaftaran Itu Pakai Pakai Barcode Hasil Bacaan Atau Barcode Simpenan Boleh Tapi Kalau Sudah Ada Remote Ya Enak Tinggal M Connector Tombol Stator Contact On Hiduplah Selesai Cuman Begitu Saja Kalian Oke Ini Yang Bersangkutan Kalau SGU Nya Ayo ECM Baru Dari sini Pak D Dari Semen Biar 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 Langsung Pasang Disini Oke Ini Minta Dipasangkan ECM Baru Sekalian Oke Kita Ambil ECM Ini ECM Semua Itu Juga ECM Simpenan Itu Yang K25 Menjaga Ini ECM K59 A71 Semua Oke Kita Sudah Ambil Satu Ini Stok Kita Alhamdulillah ECM Masih Berapa Ini 12 Ini Lama Enggak Adit Kemarin 12 Tinggal 5 Biji Oke Tinggal 5 Biji 6 Biji Tidak Ambil Satu Tinggal 5 Oke Ini Juga ECM Yang KJR KJR Yang Mahal Ada Disitu Oke Namanya Bengkel Sambil Bengkel Sambil Itu Biasa Agak Ruet Oke Ini ECM Baru Kawan Ya Kita Buka Bismillahirrahmanirrahim Kita Amankan Posisinya Bismillah Grase CEWS CEWS Oke Kawan Ya Ini ECM Baru Yang Akan Kita Daftarkan Yang Akan Kita Daftarkan Ke Kesini Ke SCU Ini Sebagai Syarat Pendaftaran Yang Penting Baru Tidak Bekas Bekas Gimana Bekas Harus Tahu EDI ECM Kalau Tahu EDI ECM Bekas Sambil Bisa Meregistrasikan Ke SCU Jadi Ini Umpama EDI ECM Sudah Terbaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misalkan Anda Bisa Meregistrasikan EDI ECM Ke SCU Ini Otomatis Nanti Ini Akan Konek Kesini Atau Cara Yang Paling Mudah Sekarang Yang Banyak Ditemuk Orang Tanpa Ada Resiko Bagi Pelaku Registrasinya Bagi Tukang Kuncinya Tapi Sebetulnya Itu Beresiko Bagi Pemilik Motornya Karena Keamanan Sudah Hilang Sampai 50% Itu Adalah Dengan Of Imo Of Imo Imo Dimatikan Jadi SCU Manapun Dia Bisa Konek Dengan Dengan SCU Manapun Bisa Konek Dengan 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 ECM Yang sudah Di Off Imo Begitu Misalkan Semacam ini Sudah Di Off Imo Bisa Konek Dengan Siapapun Sudah Di Off Imo Bisa Konek Dengan Siapapun Pak D Punya Ya Punya Memang Itu Untuk Untuk Teknik Disini Kalau Nyobak Nyobak Motor Penting Bagi Pak D Terus Oke Selanjutnya Untuk Meregistrasi ECM Ya Gitu Untuk Meregistrasi ECM Itu Tidak ada Syarat-syarat Yang Yang Mutlak Syaratnya Tidak ada Yang penting Ini Ya Tegangannya Kuat Penuh Ya Kebanyakan Ini Pak Yang Terjadi Yang Terjadi Ini Kasus Yang Sudah Pernah Saya Lihat Itu Dan Konsultasi Di kita Kalau Kita Lihat Itu Kalau Kita Lihat Itu Kak Lantainya Memang Lantai Keramik Sekipat Mungkin Orang-orang Ahas Ya Mungkin Mereka Lale Atau Lupa Bahwa Rata-rata ECM Mati Itu Lama Baru Punya Duit Akinya Sudah Tekor Nah Ketika Akinya Sudah Tekor Dipaksa Registrasi Mandek Di tengah Jalan Nah Itu Sangat Berbahaya Nanti Jadi Gagal Kalau Gagal Bisa Berakibat Mati Sudah Tidak Bisa Dibenahi Walaupun Baru Itu Tiga Kali Kita Dapatkan Begitu Beda Kalau Sudah Diregistrasikan Dengan ECU Lain Mudah Itu Mas Ya Satu Menit Selesai Kalau Belum Kalau Sudah Diregistrasikan Tapi Gagal Di tengah Jalan Karena Tegangan Shot Nah Itu Yang Berbahaya Oke Kita Mulai Registrasinya Amat Mudah Ya Kita Hidupkan SACU Kita Onkan SCU Selenoid Sudah Nyala Ketika Tombol Stutter Ini Ditekan Nanti Akan Ada Suara Bunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Proses Registrasi Ya Proses Registrasi Ini Sudah Registrasi Tapi Lebih Sopannya Menyenengan Biarkan Sampai Nada Ini Hilang Nah Sampai Nada Ini Hilang Tapi Kedipnya Masih Terus Ini Sudah Berhasil Oke Kita Offkan Kita Ulangi Onkan Full Sudah Nyala Tadi Kan Belum Nyala Waktu Registrasi Belum Nyala Ketika Sampai Tombol Stutter Pun Tidak Akan Mau Respon Karena Masih Pada Mode Registrasi Kalau Sekarang Sudah 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 Berhasil Sudah Berhasil Coba Kita Ulangi Dari Nul Mati Kita Hidupkan Tombol Stutter Contact On Full Pamp Sudah Nyala Artinya Ini Sudah Hidup Sip Terima Kasih Sudah Connect Mas Anu Mas Abi Bus Bisa Bisa Dilanjut Ya Tadi Ini Kawan kita Lagi Nyapu Nyapu Di belakang Saya Suruh Berhenti Dulu Kita Laporan Sama Yang Punya Dulu Kita Matikan Kita Laporan Sama Yang Punya Oke Mas Abi Sudah Berhasil Ngutak Kirim Video Ini Full Pump Sudah Nyala Ini Baterai Ini Kontek Ya Wis Yang Full Pump Sudah Nyala Sudah Peres Ini Baterai Habis Ini Baterai Remote Habis Oke Sudah Selesai Coba Pakai Yang Ini Habis Tidak 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 Kalau Ini Baterainya Bagus Ini Habis Tanda Habis Bisa Dilihat Dari Kedipan Lampu Semat Kay Sesudah Kontak On Dia Memindai Memindai Kekuatan Baterai Kalau Baterainya Jelek Dia Kedip Diganti Aja Kalau Jelek Ini Ini Coba Diganti Sekalian Sekalian Kita Ganti Sekalian Oke Kita Mantikan Tidak Tidak Apa Oke Sudah Kita Ganti Baru Apakah Dia Bergedip Sesudah Registrasi Sudah Kontak On Oke Sudah Tidak Bergedip Baterai Sudah Kita Ganti Dan Tidak Bergedip Dua Duanya Oke Terima kasih Kawan Kawanku Yang Sudah Melihat Atau Semoga Yang Apa Yang Saya Lakukan Ini Bermanfaat Bagi Kawan Kawan Ya Kurang Lebih Mohon Maaf Karena Pak D Tidak Pernah Upload Ya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Nanti Tinggal Nutup Selesai Ini Orangnya Juga Belanja Di Kita Belanja Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh